assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat-sahabat pendamping desa sahabat-sahabat penggiat desa jumpa kembali di channel paturoman pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat rap trenase ya di sini nanti saya sertakan file-nya dalam bentuk RAR yang berpassport ya nanti passwordnya bisa dilihat di pojok kanan bawah yang berdiri dari lima suku kata ya Oke simak sampai habis biar nanti kita bisa mengetahui passwordnya ya Oke langsung saja kita buka yaitu trenase beton ya kali ini kita akan membahas sedikit tentang cara membuat rap trenase beton atau sering kita sebut dengan yudit tapi membuat sendiri ya ini sudah kita siapkan formnya sudah kita desain tinggal memasukkan data-datanya ya di sini yang perlu kita masukkan pertama kali yaitu di menu survei nah di sini di menu survei ini kita semua tinggal menyesuaikan hasil survei hasil survei di lapangan ya jadi di sini sudah tersedia P0 P1 sampai P20 ini patok ya patok titik 0.0 kemudian titik 1.2 sampai seterusnya kita lengkapi dulu data-datanya di sel di sini kabupatennya kita tulis sesuai dengan kabupaten masing-masing kemudian kecamatan kemudian desanya kita lengkapi sesuai dengan desanya masing-masing nah kemudian disini jarak antar patok misalnya di kita ingin membuat atau mengukur ya di lapangan mulai dari patok 0-1 ini ukurannya 50 ya 50 meter ya ini diisi berdasarkan hasil survei lokasi sesuai dengan lokasi yang akan dibangun tersebut jangan ini kita beri jarak 50 kemudian P1 sampai P2 ini 50 kemudian di P3 ini misalnya 15 ini contoh ya maka disini secara otomatis menjumlah ya 115 seperti ini ya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan kemudian jarak kumulatif ini penjumlahan dari ini ya 50 kemudian 50 100 maka akan jumlah secara otomatis kemudian ini saluran kanan atau saluran kiri misalkan ini kita salurannya atau hidupnya atau drainasenya berada di kanan berarti kita tulis KN kalau berada di kiri berarti kita kasih tanda KR gitu ya jadi kita berikan tanda maksudnya ya disini kemudian seterusnya lebar saluran kita sesuaikan dengan lapangan berdasarkan surveinya misalkan kita tulis ini 0,7 kemudian yang disini misalnya karena sama ya berarti 0,7 kemudian untuk kedalamannya ini juga disesuaikan berdasarkan dengan kondisi di lapangannya atau perencanaan kita ingin membuat kedalaman 0,50 ya kita pulis 0,50 kalau kita ingin membuat 0,70 ya 0,7 kan seperti itu jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan kemudian jarak kopel jarak kopel itu biasanya di itu ya balok kopel yang untuk menahan dan agar saluran itu tidak amrol misalnya di ada ya di kasih atau ditulis ini misalnya kita buat setiap 4 meter kita belikan balok kopel seperti itu kalau tidak ada balok kopelnya berarti ya tidak usah ditulis seperti itu ya ini menyesuaikan saja misalnya ini kita kasih balok kopel setiap 4 meternya kita kasih balok kopel seperti ini ya kalau ini tidak ada balok kopelnya berarti tidak usah disi dan seterusnya ini volume galerian jika ada ya ditulis misalkan ada pohon yang harus ditebang maka kita kasih dalam jarak 0 ke P1 ini misalkan ada ya kita tulis kalau tidak ada berarti di silang saja tapi ini untuk pelengkapnya aja ya ini data pokoknya di sini ya untuk data pokoknya ini yang wajib diisi maka secara otomatis dia akan jumlah di sini ya dari P1 sampai P3 ini ada datanya maka akan menjumlah di sini secara otomatis nah ketika data survei ini kita sudah kita lengkapi selanjutnya kita ke set lokasi ini kita gambar ya untuk menggambar lokasi lokasi atau kita membuat beta ya kita membuat lokasi yang akan di apa yang akan dibangun ini kita gambar di sini sesuai dengan hasil survei tersebut nah setelah kita gambar ya setelah kita gambar sesuai data-data hasil survei itu kemudian kita masukkan data entry ini nah ini kita lengkapi data-data sesuai dengan tempat yang akan kita bangun kegiatan tersebut setelah itu kita akan diperlukan contoh kabupaten samatan desa lokasi kemudian tanggal desain jenis kegiatan kemudian tanggal kemudian nama timlak kemudian kata teknis yang nama kepala desa sekretari desa camatan kemudian desa dusun dan seterusnya ini ya ini data-data ini kita lengkapi sesuai dengan tempat yang akan kita bangun kegiatan tersebut setelah itu ini data ini sudah otomatis ngeling ya ini saya kasih warna merah ya ini data ini sudah ngeling dari sel survei tersebut sel survei yang telah kita masukkan jadi ya kemudian ini juga sudah otomatis maaf kalau yang ini kita isi ya urukan pasir ini bahwa ya untuk lantai kerja ini kira-kira tebalnya berapa misalkan 0,01 kemudian lantai kerjanya misalnya 0,05 kemudian tebalnya ini ini kita sesuaikan dengan ini kita sesuaikan kita sesuaikan dengan perencanaan kita nah setelah itu selanjutnya ini data ini sudah ngeling otomatis ya sudah apa namanya sudah terisi otomatis nah setelah disini ke selesai sudah terisi kemudian analisanya disini nah analisa ini sudah otomatis terisi sesuai dengan apa itu ASP tahun 2016 ya ini sudah terisi tapi sebelum ke sini ya ini juga harus disesuaikan ya datar harga ini harus disesuaikan ini analisanya ini sudah otomatis kalau perlu ya kita cek sedikit-sedikit ya agar apa namanya menghindari kesalahan kumusnya kita cek satu-satu juga gak apa-apa tapi jangan dengan merubah analisanya ini aku efisiennya maksudnya kemudian disini juga saya sediakan konversi besi ya misalnya besi 6 ini berat per kilonya 0,2 kalau per batangnya menjadi 2,6 nah ini saya sediakan konversinya juga nah setelah itu ini yang perlu kita kita sesuaikan ya harga barang harga upah dan barang ini ini perlu kita sesuaikan harga pasir uruk itu berapa kemudian semen itu berapa pasir itu berapa nah disini sudah kita tulis pajaknya juga sekaligus MPLB nya jadi disini harga survei di pasar harga survei di toko misalnya ini pasir kemudian DPP nya ini sudah otomatis ya kemudian PPH nya berapa PPH nya berapa MPL nya berapa kemudian harga yang dipakai ini nanti ini seperti itu sudah ditambahkan maka-makanya pajak nah setelah ini sudah disesuaikan sudah disesuaikan kita ke rap satuan kalau kita membutuhkan rap satuan berarti nanti sesuai dengan satuan pekerjaan maksudnya ini sudah ngeling otomatis jadi untuk pekerjaan persiapan itu habis berapa untuk pekerjaan tanah itu berapa pekerjaan beton berapa ini sudah terperinci ini namanya rap satuan ya kalau kita membutuhkan rap rinci nya biasanya untuk memasukkan desis kudes itu biasanya harus rap rinci ya seperti ini ya ini sudah muncul secara otomatis nah pasir kita butuh berapa mata persegi kemudian koralnya berapa mata persegi besi besinya berapa kilo dan seterusnya ya ini rap rinci nya dan juga kita bisa menghitung secara otomatis pajaknya ya dalam kegiatan tersebut PN nya berapa PPH nya berapa MPLB nya berapa seperti itu gambarnya seperti gambar desainnya seperti ini nih ya potongan melintangnya kemudian yang saya masuk belok kopal tadi ya setiap 4 meter ada belokan seperti ini untuk menahan ya kemudian untuk pesinya pesannya seperti ini kemudian ini untuk lantai kerjanya bisa dilihat sendiri nanti ya di deskripsi semoga bermanfaat saya Chris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berdisa jangan lupa Terima kasih.